Halo Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa Anda, semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah, bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola volley, resmi bermain di luar negeri, berapa gaji Fahri dan Megawati. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda, Volimania Tanah Air tentu bertanya-tanya berapa kisaran gaji yang diterima atlet volley ketika berkompetisi di Liga Bulgaria dan Liga Korea. Hal ini tak lepas dari transfer Pevoli Nasional, diawali dari Fahri Septian Putra Tama yang kini memperkuat klub kasta tertinggi volley Bulgaria, SKV Montana. Dalam keterangan yang dirilis Aspajensi selaku penjembatan kepindahan Fahri Septian ke SKV Montana, Pevoli asal Bantul, Yogyakarta kini resmi bermain di benua biru. Fahri Septian Putra Tama bermain bagi klub SKV Montana Bulgaria pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Perjalanan Fahri Septian menuju Bulgaria adalah bagian perjalanan karir yang sangat berharga. Fahri sendiri berangkat pada hari Selasa sore, tanggal 3 Oktober tahun 2023 lalu. Adapun keberangkatan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatan, sebagaimana Smash Sport lansir dari Aspajensi melalui media sosial Instagram. Menjadi tanda tanya besar tentunya, berapa kisaran gaji yang akan diterima oleh Fahri Septian Putra Tama begitu berlabuh ke SKV Montana. Di rangkum Smash Sport dari redaksi Tribun News, ada 3 golongan gaji yang diterima atlet volley yang berkompetisi di Liga Bulgaria. Kriteria pertama diberikan bagi Pevoli pemula yang memiliki rentan bermain di Liga Volley Bulgaria antara 1 hingga 3 tahun. Kemudian golongan kedua ialah atlet volley yang membela klub Bulgaria kurang dari 8 tahun. Sedangkan kategori gaji tertinggi diberikan kepada Pevoli yang berkompetisi lebih dari 8 tahun. Untuk kriteria pertama, seorang Pevoli yang bermain di Liga Bulgaria akan menerima upah 14.158 lev, mata uang Bulgaria, atau sekitar 118 juta rupiah per musimnya. Kemudian untuk golongan kedua, akan mendapatkan bayaran 18.618 lev, sekitar 155 juta rupiah. Dan terakhir adalah 22.954 lev, atau sekitar 191 juta rupiah untuk golongan senior. Jika merujuk kepada data tersebut, maka Fahri Septian mendapatkan upah per musimnya mencapai 118 juta rupiah per musim. Hanya saja dalam rinciannya tidak dijelaskan apakah upah tersebut berlaku hanya untuk Pevoli lokal, atau juga dipukul rata bagi pemain yang berstatus abroad seperti halnya Fahri Septian. Liga volley Bulgaria memang sempat dilanda krisis pada tahun 2015, sejumlah Pevoli yang berkipra di sana nyaris pernah mengalami penunggakan gaji. Bahkan dari World Volley mengulas, bayaran untuk atlet volley di Bulgaria saat itu mencapai 100 lev per bulan pada tahun 2015. Bahkan jika disandingkan dengan data dari salari ekspet, gaji Pevoli yang berkompetisi di Liga Korea Selatan jauh lebih baik. Sebagai perbandingannya ialah Megawati Hang Estri, opposite timnas volley putri Indonesia itu membela klub Liga Korea Selatan, Red Sparks. Permusimnya, Pevoli yang akrab di Sapa Megatron ini memperoleh gaji 1,5 miliar rupiah. Itu pun belum termasuk bonus ketika memenangkan pertandingan dan gelar juara. Gaji pokok, 100 ribu dolar AS atau 1,5 miliar per musim. Bonus juara 110 ribu dolar AS atau 150 juta rupiah. Bonus juara 2, 5 ribu dolar AS atau 75 juta rupiah. Sedangkan bonus menang bertanding pemain mendapatkan bonus 500 dolar AS atau 7,5 juta rupiah.